Intro Ya pemirsa Banten Rai TV kita kembali lagi di festival Ramadan 2018 Meraih Kemenangan Tepuk tangannya mana? Tadi udah dua nih yang tampil Kita mau panggil lagi peserta berikutnya Mudah-mudahan ini lebih siap lagi ya Oke kita sebelum saya panggil Saya ini juga ingin menyampaikan untuk acara ini Didukung oleh Bank BJB Cabang Banten Dan juga dari Radar Banten Group Dan sekarang saya panggilkan peserta berikutnya Yaitu Almira Naisafa Anindita Oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahimahmatullahi wabarakatuh Sobat siapa diantara kalian yang hafal Rukun Islam yang lima? Mari kita ingatkan kembali sambil mengingat Kita penyanyi bersama dulu ya Rukun Islam yang lima Syahada sholat puasa Zakat untuk si ayah Haji bagi yang kuasa Siapa tidak sholat dosa Siapa tidak dekat Nanti di akhirat Allah pasti melaknat Nah itu tadi Rukun Islam yang lima Kalian sudah pada hafal belum? Selain hafal Kita harus mengamalkannya Yang pertama syahadat Yang isinya tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusannya Kedua sholat Sholat itu ada yang wajib Ada yang sunnah Jika kalian melaksanakannya Maka kalian dapat pahala Yang ketiga puasa Puasa juga ada yang wajib Ada yang sunnah Sekarang kita lagi melaksanakan puasa wajib Yaitu puasa Ramadan The last Yang kelima Berkunjung kolba itulah Melakukan toaf Hingga tahalul Nah itu tadi Kelima fondasi Islam Rasulullah bersabda Diriwayatkan imam muslim Bahwa iman didirikan lima sendi Nah lima sendi itu Dinamakan Rukun Islam Mari sebagai anak soleh-soleha Generasi penerus bangsa Dan anggama Kita harus berlomba-lomba Dalam kebaikan Oke Demikian dari saya Apabila ada salah kata Ngende ampurannya Enggih Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah peserta berikutnya Kita panggilkan Askiya Putri Awalia Tuh tangannya Sudah siap? Siap ya Nih di tengah sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Dewan juri Teman-teman Kader-kader generasi Pemuda pemudi Yang saya cintai Dan saya sayangi Dalam kesempatan ini Izinkanlah saya Untuk menyampaikan Tau syiah Tentang Kemuliaan Bulan Ramadan Sebab apa Bulan Ramadan Disebut bulan yang Paling mulia Yang pertama Karena Karena diturunkannya Al-Quranul Karim Dan Allah Mewajibkan kepada Kau muslimin Untuk berpuasa Di bulan Ramadan Sebagaimana Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 185 Disebutkan bahwa Bulan Ramadan Adalah bulan Yang didalamnya Diturunkan Al-Quran Al-Quran Sebagai petunjuk Umat manusia Al-Quran Sebagai sumber ilmu Dan Al-Quran Sebagai pembeda Antara yang hak Dan yang batil Dan ternyata Para hadirin Bukan cuma Al-Quran Yang diturunkan Di bulan Ramadan Kitab Taurat Yang diturunkan Kepada Nabi Musa Kitab Zabur Yang diturunkan Kepada Nabi Daud Kitab Injil Yang diturunkan Kepada Nabi Isa Dan Suhuf Yang disampaikan Kepada Nabi Ibrahim Juga diturunkan Juga diturunkan Di bulan Ramadan Yang kedua Karena pada Bulan Ramadan Ada suatu malam Yang disebut Malam Laylatul Qadar Yang mana Satu malam Lebih baik Daripada Seribu bulan Yang ketiga Karena apabila Datang malam Pertama Di bulan Ramadan Semua pintu-pintu Syurga Dibuka Pintu-pintu Neraka Ditutup Rapat-rapat Wasufidati Syayatin Dan syetan-syetan Terlaknat Dibelenggu Kata Allah Memohon Ampunlah Kalian Kepada Aku Maka Aku Akan Mengampunimu Bertaubat Kalian Kepada Aku Maka Aku Akan Menerima Taubat Dan Memintalah Kalian Kepada Aku Maka Aku Akan Mengabulkan Permintaan Subhanallah Inilah Kemuliaan Kemuliaan Bulan Ramadan Yang Kita Tidak Dapatkan Di Bulan Bulan Yang Lain Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Kalau Ada Jarum Yang Patah Jangan Disimpan Di Dalam Peti Kalau Ada Kata-kata Yang Salah Jangan Disimpan Di Dalam Hati Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti dulu Jangan Turun Dulu Ini persiapannya Udah berapa lama sih Persiapannya Udah berapa lama Coba kesini Ketengah Seminggu Udah seminggu Ngapalinya seminggu Diajarin siapa Mama Mama Mana mamanya Betul Mamanya Jadi Udah Sering Tampil 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 Kemana Mana Lomba Udah Sering Udah Sering Jadi Tadi Temanya Apa Kemuliaan Bulan Ramadan Kemuliaan Bulan Ramadan Udah Batal Belum Puasanya Belum Belum Masa Sampai Maghrib Sampai Maghrib Alhamdulillah Kelas berapa Si Kelas Tiga Kelas Tiga SD Alhamdulillah Oke deh Makasih ya Tadi siapa Aski ya Oke Makasih ya Aski ya Dan pemirsa Saya juga ingin Menyapa nih Ada juri Ada dua juri kita Yaitu tadi ada Bapak Zainal Arifin SAG MSI Assalamualaikum Pak Ustadz Dan juga ada Ustadz Muhtar Effendi MPD Assalamualaikum Ustadz Ya pemirsa Memang sekarang Bulan Suci Ramadhan Ini ada yang berbeda Di tahun ini Biasanya Banten Raya TV Mengadakan Sebelumnya Festival Ramadhan Di 2017 2016 Dan kali ini 2018 Temanya adalah Pildaci Lomba yang pertama Dan lomba berikutnya Juga memang ada lagi Tapi untuk lomba Selanjutnya ini Nanti kita akan Memberikan lagi Peserta Berikutnya Tapi kayaknya kita akan Closing dulu nih Kaliannya kayaknya Jangan kemana-mana Pemirsa Tetap di Festival Ramadhan 2018 Meraih Kemenangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih